Halo guys, ketemu lagi sama Kencana Foto Lama sekali kita tidak upload video Kita hari ini pre-wedding Bersama AM Photography Indonesia Tentu kalian sudah tahu Alat apa yang kita tes Karena kita mau tes lensa Sony GM85F 1.4 Nah, kita mau tes buat pre-wedding Tonton terus videonya Pastikan kalian nonton sampai habis Karena fotonya akan kita tampilkan di akhir video Oke, kita taruh dulu kamera Kita mau jepret-jepret Sedikit pengenalan buat bodinya Lensa GM Sony Ini ada tombol AF Ya, uniknya disini ada ring diafragma ya Kayak lensa manual Tapi ini lensanya auto Nah, ini ring diafragma Ada tulisan FE1485GM Disini ada tombol juga Ini untuk Membunyikan atau mematikan Suara dari ring diafragma ini Ketika kita putarkan Kalau kita on-kan Dia bunyi Tapi ketika kita off-kan Dia nggak bunyi Jadi diafragma-nya bisa dirubah dari lensa Ataupun dari body kamera Lumayan bongsor Ini ada hood-nya juga Lumayan berat sekali Nggak terlalu sih Cuma ya masih aman lah Ini tombol AF ini buat Mengunci fokus Kalau tidak salah Saya praktekkan tadi dia buat mengunci fokus Jadi ketika udah dapet fokus Kita tekan Kita geser Dia tetap ke Objek yang pertama kali kita tekan Fokusnya ini Kalau salah mau dikoreksi Ini sekilas pengenalan Body lensanya ya Oke, kita lanjut lagi buat Foto prewedding Oke guys, lanjut Lumayan berat juga lensanya Ini saya kawinkan dengan Sony A7 Mark II Gimana hasilnya Nanti kalian pokoknya tontonnya sampai habis Kalau ada yang mau ditanyakan Comment aja Pasti saya balas Kita lagi di hotel Hotel Metra Sama Rinda Bersama FG-FG Top Oke guys Sedikit cuplikan Hasilnya Wah Kayaknya oke nih Body-nya aja perang oke nih Harusnya A73 nih Oke Yahud bro Fokus oke Autofocus juga cepat ya Di A7 Mark II Oke, pastikan kalian nonton sampai habis Akan kami preview di akhir video Untuk semua foto-fotonya Langsung kami posting nanti ya Tidak perlu di edit lagi VR real Tapi kita juga ganti-ganti Picture style-nya Kita ganti-ganti picture color-nya Jadi warnanya mungkin beda-beda Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys, kita lanjut. Tadi sudah pakai Sony Full Frame A7. Sekarang kita ganti ke 6400. Gimana bedanya nanti hasil fotonya antara APS-C dengan Full Frame. Oke, tonton terus video sampai habis. Kita mau lanjut menggunakan Sony APS-C. Dari tipe 6400. Yang sebelumnya itu adalah hasil foto-foto dari Sony A7. Oke, stay tune. Tonton sampai selesai. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax